Terima kasih telah menonton Benarkah peristiwa itu luapan kekecewaan para pekerja yang menuntut hak mereka keperusahaan? Laporan ini disusun dengan merangkai video dan kesaksian dari tempat kejadian Kami juga memakai video-video yang beredar di media sosial Dari semua itu kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di Morowali Sabtu lalu Terima kasih telah menonton Seorang pekerja PT GNI yang viral di media sosial Dari video inilah peristiwa naas itu dimulai Sebelum kericuhan terjadi pada Sabtu 14 Januari lalu Mulanya aksi mogok kerja berjalan damai Ini adalah video saat para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Melakukan aksi mogok masal di pintu masuk PT GNI Situasinya masih berjalan normal Dan ini adalah video ketika Serikat Pekerja memasuki area pabrik Meminta teman mereka juga ikut melakukan aksi mogok masal Situasinya juga masih normal Dan pemukulan pun terjadi dalam rekaman video ini Seorang pekerja lokal dipukul menggunakan pipa besi oleh TKA PT GNI Aksi itu bisa dicegah setelah dilerai Di video ini kamu bisa lihat Serikat Pekerja beramai-ramai memasuki area gudang Dan tak ada penyerangan terhadap TKA Tapi yang terjadi kemudian Para pekerja lokal diserang TKA menggunakan pipa besi Pipa yang sama dengan video awal pemukulan tadi Dan disinilah pengrusakan dan pembakaran kendaraan terjadi Dan dilakukan oleh TKA Di video ini kamu bisa lihat Setelah diserang membabi buta dengan pipa besi Para pekerja lokal berlari keluar Sempat saling lepar batu Tapi aksi ini kemudian dilerai aparat keamanan Setelah aksi kekerasan itu Para pekerja lokal kembali ke pos pintu masuk Mereka meminta aparat menindak aksi pengrusakan oleh TKA Tapi tak ada tanggapan Mereka meminta aparat menindak aksi pengrusakan oleh TKA Dan itu kan ada posisi pengrusakan Setelah aksi mogok tadi Masa kemudian membubarkan diri jam 5 sore Sesuai kesepakatan aksi dengan aparat keamanan Tapi pada pukul 8 malam Tiba-tiba ada aksi lanjutan di area pabrik Aksi itu dilakukan pekerja yang bertugas shift malam Aksi ini ialah lanjutan setelah terjadi pemukulan pekerja lokal Dan tak ada tanggapan dari keamanan Ini adalah video saat para pekerja masuk ke dalam pabrik Mencari-cari TKA buntut pemukulan yang terjadi pada siang hari Kamu bisa dengar suara dalam video ini Masa sudah terprovokasi dan menyasar TKA Provokasi itu juga membuat masa berdatangan dari arah desa buntang Ketika masa semakin banyak Aparat mencoba meredam dan menenangkan masa Kamu bisa dengar di video ini Upaya aparat meredam emosi masa Dan ini adalah video bentrok antara TKA dan pekerja lokal Dalam video dari sisi lain dan lebih dekat ini Kamu bisa lihat TKA nyaris menjadi bulan-bulanan masa Tapi hal itu bisa dicegah aparat Kamu bisa lihat di video ini Bagaimana provokasi berbau sara sudah memuncak pada malam itu Dan masa terus berdatangan Dan suasana pun makin mencekam di area ini Masa melakukan pembakaran kendaraan pabrik Kamu bisa lihat video sudut ini Api telah berkobar luas membakar kendaraan pabrik PT GNI Kerusuhan pun segera meluas di area pabrik Kamu bisa lihat bagaimana masa menyerang petugas dalam video ini Masa juga membakar mes TKA Di video ini kamu bisa lihat seorang pekerja lokal Tak sadarkan diri dan coba diselamatkan Situasi pun makin tak terkendali Situasi yang memanas dan mencekam Membuat juga satu pekerja TKA tewas Di kini namun selamat menikmati pangkal bentrok antara TKA dan pekerja lokal sebenarnya bermula dari sini kamu bisa lihat, sejak aksi akhir Desember tahun lalu itu, para TKA ini dibekali pipa besi dan peralatan itu kembali dibawa lagi saat pekerja lokal melakukan aksi pada 14 Januari kemarin ini adalah video para TKA saat apel dalam aksi serikat pekerja pada akhir Desember 2022 terlihat mereka membawa pipa besi dan ini adalah video TKA dengan pipa besi saat mereka dievakuasi sehari setelah kerusuhan terlihat selain membawa barang bawaan, mereka juga menenteng pipa besi lalu untuk apa pipa besi itu dipegang oleh TKA sementara mereka kebanyakan bekerja sebagai pengawas ini adalah video pemuda, mereka membawa penjelit putih 和an lubangnya yang diperlukan saat ini sebulan risiko? isi podangnya cepat ketika selanjutnya kita ingin nombor kembali sebagai cemota 3 tahun ketika dia akan mengambil untuk menjelit apapun Sebenarnya hubungan antara TKA dan pekerja lokal selama ini berjalan baik. Para pekerja lokal juga tak pernah mengusik para TKA. Aksi mogok itu dilakukan para pekerja karena PT GNI selama ini tak pernah mengabulkan permintaan pekerja soal keselamatan. Ini adalah gambaran bagaimana pihak PT GNI mengabaikan keselamatan pekerja. Hilir mudik alat berat menjadi satu dengan jalur keluar masuk pekerja ke dalam pabrik. Dan puncak abainya PT GNI ialah kebakaran menewaskan Mada Defri dan Nirwana Sele saat ledakan tungku pada 22 Desember 2022. Dalam aksi akhir Desember lalu sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan para pekerja. Bahkan Bupati Morowali yang hadir dalam mediasi itu memastikan bahwa tuntutan para pekerja disampaikan ke perusahaan. Dan kelukasan teman-teman kita sudah sampaikan dan beliau sudah sepakat tahun depan awal Januari, tahun depan gaji sudah naik. Dan ini beliau sudah sudah gerasi kemuliaan. Fasilitas terkait safety juga akan ditingkatkan. Tapi sejak saat itu tidak ada perubahan yang berarti didapatkan para pekerja. Ini adalah poin tuntutan mengapa pekerja melakukan aksi mogok pada 11 hingga 14 Januari lalu. Pertama, menuntut adanya K3. Kedua, meminta APD. Ketiga, meminta peraturan perusahaan. Dan keempat, ialah meminta perusahaan tidak memotong uang tanpa alasan yang jelas. Poin lainnya yang mereka tuntut ialah hak atas meninggalnya Made dan Nirwana Sele. Hak-hak itulah yang belum dipenuhi perusahaan selama ini. Dan malah membuat bom waktu konflik antara pekerja lokal dan TKA. Maksud saya, setidaknya perusahaan menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan, pekerjaan di dalam. Contoh kecilnya, orang yang kerja di pabrik. Contohnya kerja di bagian flag. Setidaknya ada alat pelindung diri bagi dia. Jangan pakai pos oblong lah atau hanya sekedar baju-baju biasa lah ya kan. Kami mengonfirmasi hal ini kepada PT GNI. Halo Mbak Audrey, selamat sore saya. Kelana tadi dari Narasi TV bagaimana sudah ada ya? Untuk buat janji untuk ketemu, untuk bagian rumahnya lagi tidak ada tempat pak. Cuma nanti aku minta nomor bapak kelana aja biar nanti di rumahnya yang hubungi bapak. Hingga berita ini dipublikasikan, PT GNI tak memberi tangga pak. Terima kasih telah menonton!